Memukul meja di depan Soekarno dan menentang Soekarno dengan berkata Selama saya menjabat kepala staf angkatan perang Saya tidak akan membiarkan itu terjadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Soekarno yaitu Leknan General Tai Bonar Simatupang Pria kelahiran Sidik Kalang Tai Bonar Simatupang menamatkan SD-nya itu di Siantar SMP-nya di Tarutung dan SMA-nya di Jakarta Setelah tamat SMA pada tahun 1940 TBS Matupang masuk Akademi Militer Kolonial Belanda di Bandung Mengambil jurusan jenis Yaitu jurusan yang membahas tentang strategi berperang Dan jelas jurusan ini hanya diisi orang-orang pintar dan punya kemampuan Pada tahun 1942 Beliau lulus dengan gelar Tarunah Mahkota Perak Karena dinilai berprestasi khususnya di bidang teori dan strategi berperang Seandainya SMA-nya SMA-nya orang Belanda Dia pasti akan mendapatkan Mahkota Emas Cuma karena dia orang belakang mungkin hanya dapat perak ya Setelah lulus TBS Matupang ditugasi di bagian perhubungan resimen 1 NIL Di Jakarta Inilah awal karir TBS Matupang di Militer Pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka TB Sima Tupang bergabung dengan tentara Indonesia dengan pangkat sebagai kapten Nanti TB Sima Tupang diberi tugas yaitu sebagai asisten kepala bagian organisasi markas tentara Dan ikut bergerila bersama General Sudirman melawan bangsa Belanda Karir TB Sima Tupang melejit berkat kepintarannya dalam strategi perang Nanti ditambah lagi ada reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang Indonesia Yang dilakukan Wakil Presiden Muhammad Atta Dan nanti puncak karir TB Sima Tupang yaitu ketika beliau diangkat menjadi kepala staf angkatan perang Pada tahun 1948 TB Sima Tupang diangkat sebagai wakil kepala staf angkatan perang Dan menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam kompensi meja bundar di Den Haag Belanda Pada tahun 1950 TB Sima Tupang diangkat menjadi kepala staf angkatan perang Waktu itu umurnya baru 29 tahun Untuk menggantikan General Sudirman yang telah meninggal dunia Ini sungguh pencapaian yang luar biasa bagi TB Sima Tupang segalikus puncak karir militernya Namun karir TB Sima Tupang tidak berlangsung lama Ketika beliau nanti terjadi selisih pendapat dengan Soekarno Dimana Soekarno memerintahkan TB Sima Tupang agar mencopot Abdul Haris Nasution dari jabatannya Sebagai kepala staf angkatan darat Dengan alasan banyak perwira kurang berkenan dengan Nasution Yang melibatkan misi militer Belanda dalam meningkatkan mutu tentara Indonesia Ini semua atas laporan Bangbang Supeno, Kumandan Chandra di Muka Soekarno memberi restu syaratnya para panglima di daerah fungsi tujuh Dengan mengumpulkan tanda tangan Perintah Soekarno jelas ditolak TB Sima Tupang Bahkan nanti dia memukul media di depan Soekarno dan menentang Soekarno dengan berkata Selama saya menjabat kepala staf angkatan perang Saya tidak akan membiarkan itu terjadi Tindakan TB Sima Tupang ini membuat Soekarno merah marah besar Berarti disini dalam kasus ini kita bisa katakan TB Sima Tupang mempertaruhkan karirnya demi sahabatnya Abdul Haris Nasution Seandainya TB Sima Tupang menjalankan perintah Soekarno bisa dikatakan Karir Abdul Haris Nasution tamat atau berakhir Pertikaian sengit TB Sima Tupang dengan Soekarno Berujung pada dihapusnya jabatan kepala staf angkatan perang Otomatis TB Sima Tupang pun kehilangan jabatannya Dan nanti beliau hanya diberi jabatan sebagai penasihat Menteri Pertahanan dan mengajar di sekolah staf dan komando angkatan darat Dan karirnya pun sebagai penasihat militer tak terlalu lama TB Sima Tupang juga mengkritik Soekarno yang sering menggunakan seragam militer Dengan berkata Hai Bung sebabnya tak usah memakai seragam seperti militer Apalagi Bung kan tidak pernah sekolah di gemiliteran Dan Sima Tupang menganggap Jika Presiden menggunakan seragam militer itu menunjukkan suatu mentalitas Bahwa hanya orang yang berseragam yang patut dihormati Dan nanti Sima Tupang juga mengatakan Saya sebagai panglima militer hormat kepada Bapak yang sipil Jelas Bapak memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan saya TB Sima Tupang dipensiunkan dari dinas militer pada tahun 1959 Dalam usia yang masih muda yaitu 39 tahun Dengan pangkat terakhir Leknan General Selepas pensiun TB Sima Tupang aktif dalam kegiatan keagamaan Itulah nasib seorang general yang pemikir pintar Alis strategis dan kritis Harus berakhir karena berselisih dengan pemimpin Atau sering mengkritiki pemimpin Oke sekian dan terima kasih Horas mauliate Amen Terima kasih